halo jumpa lagi dengan channel youtube mujirah yuningsih samarinda ini dia resep kue selai kacang yang enak banget kuenya lembut dan lumer di mulut yuk kita simak videonya ini dia bahan bahannya lima ratus gram tepung terigu dua ratus gram gula halus dua ratus lima puluh gram selai kacang selainya boleh merk apa aja ya boleh pakai skippy atau merk yang lainnya siapkan juga dua ratus dua puluh lima cc minyak sayur cara membuatnya masukkan selai kacang dalam wadah kemudian tambahkan minyak sayur lalu aduk kedua bahan ini hingga tercampur rata oh iya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya like dan komen share dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya setelah selai kacang dan minyak sayur tercampur rata sekarang kita tambahkan gulanya lalu aduk kembali sampai ketiga bahan ini tercampur rata kue kacang ini sangat enak ya cocok banget disajikan sebagai cemilan untuk seluruh anggota keluarga dan sekarang kita masukkan terigunya masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk ini saya pakai terigu segitiga biru ya kalau mau pakai selai kacang yang dibuat sendiri juga bisa kacangnya disangrai dulu lalu dihaluskan menggunakan blender dan sekarang saya akan mengaduk menggunakan tangan ya ini tangan saya sudah bersih kita akan sedikit menguleni menggunakan tangan untuk memastikan bahwa bahan-bahan sudah tercampur sempurna kita ulani beberapa saat dan saya rasa ini sudah cukup sekarang kita akan bentuk bulat-bulat sebesar kelereng saya sengaja tidak menggunakan cetakan karena menurut saya dibentuk seperti ini akan lebih mudah dan cepat selesai tapi kalau Anda ingin menggunakan cetakan juga bisa jadi sesuai selera kita masing-masing aja ya terus kita buat bulatan-bulatan jangan lupa bulatannya agak dipipihkan ya supaya cantik kita akan membentuknya menggunakan garpu dengan cara ditekan bagian atas setengah bagian kanan dan setengah bagian kiri beri sedikit jarak di tengah sehingga membentuk garis dan ini saya sedang menyiapkan 2 butir kuning telur ditambah 1 sendok makan susu kental manis sebagai polesan di atasnya supaya kue terlihat cantik saat matang nanti aduk susu dan kuning telurnya hingga tercampur rata lalu poleskan ke bagian atas kue dan ini sudah cukup ya ini sudah siap untuk kita oleskan kita akan olesi kuenya sebanyak 2 kali dan ini adalah olesan yang pertama kita olesi dulu semua kue hingga selesai setelah semua kue diolesi hingga selesai kita lanjut mengolesinya sekali lagi oke sekarang kuenya siap untuk di oven saya menggunakan oven tangkring ya kita oven selama 20 menit setelah 10 menit pertama kita akan merubah posisi loyangnya yang bagian bawah di atas dan bagian atas ke bawah dan ini dia kuenya sudah matang tunggu agak dingin dulu baru diangkat dari loyang ya karena saat masih panas kue ini sangat rapuh wow kuenya terlihat cantik ya dan ini sangat cocok dinikmati dengan segelas teh hangat sebagai teman nonton tv atau dinikmati bersama keluarga tercinta jangan lupa simpan kuenya di dalam toples supaya tidak melempem yang ini saya sajikan di piring untuk langsung dinikmati oke terima kasih sudah menonton video saya temukan juga berbagai resep masakan kue-kue dan berbagai tips bermanfaat lainnya selamat menikmati